Assalamualaikum Hai mam, di video kali ini aku mau berbagi resep kue tradisional yang dikemas menggunakan daun pisang tampilannya cantik rasanya enak cocok untuk jadi ide jualan mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja yuk langsung aja kita buat langkah pertama, siapkan pan tuangkan 500 gram beras ketan lalu tambahkan 1 sendok teh garam dan 400 ml santan kita nyalakan kompornya masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk untuk memasaknya aku menggunakan wok cookware by Idealife IL28WK yang dibuat dengan teknologi Jerman non-stick dan lapisan motif marmer yang cantik serta ini anti lengket dan mudah banget untuk dibersihkan kalau semua santan sudah terserap oleh ketan selanjutnya ini akan kita kukus kita masukkan ketan ke dalam kukusan lalu ini kita ratakan kita tutup dan kukus selama kurang lebih 25 menit atau hingga matang setelah kurang lebih 25 menit ketannya kita aduk terlebih dahulu ini boleh kita cicip ya kalau sudah lembut berarti sudah matang siap untuk diangkat berikutnya siapkan saucepan cookware by Idealife IL18SP yang dilengkapi dengan tutup kaca yang bisa diberdirikan ini akan kita pakai untuk merebus kalau air rebusannya sudah mendidih langsung aja kita masukkan 300 gram ayam fillet sambil menunggu kita siapkan bumbu halusnya yang sudah aku tulis kita masukkan ke dalam gelas blender lalu tambahkan sedikit air kemudian kita tutup dan kita blend setelah halus hasilnya seperti ini sekarang kita cek apakah ayamnya sudah matang kalau sudah matang bisa langsung kita angkat dan tiriskan ayam yang kita rebus tadi ini sudah dingin sekarang kita akan suir-suir selanjutnya kita akan masak untuk isiannya kita siapkan wok pan beri sedikit minyak goreng nyalakan kompor masak menggunakan api sedang kalau minyaknya sudah mulai panas langsung aja kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi tambahkan 1 batang serai dan 2 lembar daun jeruk untuk seasoningnya tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh merica bubuk dan setengah sendok teh kaldu bubuk kemudian tambahkan 1 sendok teh gula pasir kita aduk hingga tercampur rata bumbunya kita tumis hingga matang ya lalu tambahkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml kita aduk-aduk lalu kita masukkan ayam yang telah kita suir tadi kalau sudah mengering seperti ini berarti sudah matang siap untuk kita angkat oke ini ketannya dan ini isian ayam suirnya selanjutnya ini akan kita bungkus siapkan daun pisang ukuran 18 cm lalu kita lapisi dengan daun pisang yang ukurannya lebih kecil untuk ukuran daun pisang yang bagian dalam ini sesuaikan aja ya dengan ukuran ketan yang akan kita buat ketannya kita pipihkan seperti ini lalu kita beri isian ayam suir kita tutup dan kita bentuk lonjong oke kalau sudah seperti ini langsung aja kita gulung menggunakan daun pisang yang ukurannya lebih kecil kalau daun pisangnya masih kelebaran bagian ujungnya bisa kita sobekan aja ya seperti ini kita letakkan di bagian tengah sisi kanan dan kirinya kita lipat seperti ini bagian ujungnya kita rapihkan ya kalau sudah kita naikkan ke atas lalu kita lipat ke dalam untuk bagian ujungnya kita lipat lagi ke samping untuk merekatkannya kita menggunakan solatip bening nah seperti ini kita lakukan hal yang sama hingga selesai buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel youtube ini jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya terima kasih kalau bentuknya sudah lonjong seperti ini langsung aja kita letakkan di atas daun pisang yang ukurannya kecil daun pisangnya kita gulung lanjut kita lipat daun pisangnya ukurannya lebih besar untuk cara melipatnya perhatikan pada video ini ya lalu kita lipat ke dalam seperti ini sisanya kita lipat ke belakang untuk merekatkannya kita menggunakan solatip bening oke seperti ini ini dia kue lemper isi ayam suirnya sudah siap disajikan dari tampilannya cantik banget ya rasanya juga enak sedap cocok untuk jadi ide jualan jadi isian snack box ataupun kue tampah cara buatnya juga mudah jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba untuk peralatan masak yang aku gunakan semua bayi ideal life mulai dari set spatula saucepan dan wok cookware link pembeliannya akan aku sertakan di kolom deskripsi yuk yang mau samaan bisa langsung di order ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.